Intro Hai, Assalamualaikum, aku Minda Video kali ini aku akan bahas tentang penggunaan rumus IF, IF bertingkat, dan IF Oke, langsung kita mulai aja yang pertama yaitu rumus IF Rumus IF kita gunakan saat kita mendapati 2 kondisi aja ya Jadi seperti ini Kalau misalkan nilainya kurang dari 85, dia tidak akan lulus Dan jika sama dengan 85 dan di atas 85, maka lulus Berarti hanya ada 2 kriteria itu ya Maka kita ketik aja rumusnya IF logical testnya itu kita pakai yang nilainya ya Jika nilainya kurang dari 85, maka tidak lulus Jangan lupa diberi tanda kutip Karena kita menampilkan text Oke, nah, value IF false-nya adalah Kalau misalkan nilainya di atas 85 dan sama dengan 85, maka disini adalah lulus Seperti ini Nah, seperti ini ya Bisa juga, kalau misalkan ini tadi kan saya pakai yang kurang dari 85 Kalau misalkan kita pakai yang lebih dari sama dengan 85 ya Coba ya Jadi bebas aja, kita mau tulis yang mana Jadi misalkan seperti ini Jika nilainya lebih besar sama dengan 85, maka kriterianya lulus Jika tidak, maka tidak lulus Seperti ini Nah Sama ya Tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, lulus Sama aja Seperti itu Oke, nah Nah, bagaimana kalau misalkan kita mengerjakan yang lebih dari 2 kondisinya Nah Ini saya sudah siapkan Jadi disini misalkan Ada sebuah kondisi di mana manajer mendapatkan gaji 10 juta dengan tunjangan 2 juta Dan bonus 1% dari jumlah gaji plus tunjangan Kemudian supervisor mendapatkan gaji 7 juta dengan tunjangan 1 juta Dan bonus 1% dari jumlah gaji plus tunjangan Yang ketiga, koordinator saya harus mendapatkan gaji 5 juta dengan tunjangan 500 ribu Dan bonus 2% dari jumlah gaji plus tunjangan Dan yang terakhir Saya harus mendapatkan gaji 3 juta Dan bonus 5% dari jumlah gaji Nah, berarti kan Kalau misalkan jabatannya disini sama dengan baris pertama Jika jabatannya sama dengan manajer Maka gajinya 10 juta Nah, jika tidak Maka Apakah dia pasti supervisor? Tidak kan Dia kan masih ada kemungkinan yang lain Maka disini kita menggunakan rumus if bertingkat Nah, gimana sih cara penggunaannya? Yuk kita ketik ya Jadi, logical testnya adalah Jika jabatan disini sama dengan manajer Maka gajinya 10 juta Nah, jika tidak kan masih ada kondisi yang lain Maka kita buka if lagi Nah, jika disini sama dengan supervisor Maka gajinya 7 juta Oke Nah, kan masih ada 2 lagi sisanya kondisinya Maka disini kita perlu buka if lagi Jadi, jika jabatannya sama dengan koordinator sales Maka gajinya 5 juta Kalau bukan ketiga yang di atas tadi Maka gajinya 3 juta Maka disini ada 1, 2, 3 Kenapa 3? Karena tadi kita pakai ifnya 3 kali Seperti itu ya Nah, seperti ini Tapi Jangan lupa Ketika kita mau tarik ini ke bawah Dan ini ke kanan Ada yang perlu kita perhatikan di rumusnya ini Nah, seperti ini ya Di yang biru ini ya Di logical testnya ini Di manajer ini Dia boleh turun ke bawah Ketika nanti kita geser Bukan geser Ketika kita tarik rumusnya ke bawah Tapi dia jangan sampai geser ke kanan Nanti ketika kita tarik ke kanan Si rumusnya ini ya Jadi Boleh ke bawah Tapi tidak boleh ke kanan Maka disini kita beri tanda dolar Di sebelum huruf C Ya Kemudian Di jabatannya ini Juga sama ya Dia tidak boleh geser ke sana Karena kita acuannya jabatan Jadi jabatan ketika kita tarik ke kanan Juga tidak boleh geser ke kanan Maka di J juga perlu kita beri tanda dolar Berarti kita beri di C Di Sebelumnya J Seperti ini Nah Itu untuk yang tarik ke kanan Sekarang Kalau misalkan kita mau tarik ke bawah Yang di jabatan ini tidak apa-apa Yang di sini tidak apa-apa ya Turun ke bawah tidak apa-apa Tapi kalau yang di sini jangan Karena kriterianya nanti akan ikut turun ke bawah terus Kalau misalkan kita tarik ke bawah Misalkan kita datanya ada banyak Nanti dia turun Maka tidak boleh bergeser ke bawah Untuk kriterianya Jadi yang manajer Dia harus tetap di posisi manajer Maka di sini kita perlu beri tanda dolar Gajinya juga begitu Maka di Sini Nah Berarti di sini Dan di K Yang Kolomnya Yang barisnya Di sini Nah Seperti ini Jadi ketika nanti kita tarik rumusnya ke kanan Dan ke bawah Itu tetap menghasilkan Hasil yang sesuai mau kita Jadi kita enter dulu Nah Ini kita tarik ke bawah Nah 10 juta 7 juta 5 juta 3 juta 3 juta Sesuai Sesuai ya Kemudian kita tarik ke kanan Nah Tunjangannya 2 juta 1 juta 500 Dan yang sales Tidak ada tunjangan Oke Sudah benar ya Kemudian kita kerjakan yang bonusnya Nah Yang bonusnya ini Kenapa masih 0 Iya karena belum kita kalikan Karena kan di sini Bilangnya adalah 1 persen dari jumlah gaji Plus tunjangan Maka di sini Perlu kita kalikan Dengan penjumlahan Dari gaji Dan Tunjangan Yang diterima Seperti ini Nah Kita tarik ke bawah Oke Nah ini kan 1 persennya Dari 12 juta 120 ribu Ini dari 8 juta 80 ribu Ini 5 juta 500 2 persennya adalah 110 ribu 5 persennya adalah 150 ribu Oke kita jumlahkan ya Sama dengan sum Kita jumlahkan Nah ini adalah jumlah gaji yang Diterima Nah ini adalah penjelasan Dengan menggunakan If bertingkat Atau biasanya If ganda ya Nah sekarang Kita coba Menggunakan yang If Ini ya Apa sih bedanya Dengan yang if tadi Apakah lebih mudah Atau bagaimana Nih Langsung aja Kita kerjakan ya Kalau yang if Itu seperti ini Jika dia Manager Nah jika jabatannya Sama dengan Manager Maka gajinya 10 Gitu ya Jadi Logical test 1 Sama dengan Value 3 Yang ini Kemudian Jika jabatannya Sama dengan Supervisor Maka gajinya 7 juta Kemudian Jika jabatannya Sama dengan Koordinator sales Maka gajinya 5 juta Oke Yang terakhir Jika Jabatannya Sama dengan Sales Maka gajinya 3 juta Jadi Lebih simpel ya Sebenarnya Penggunaannya Nah Seperti ini Langsung keluar hasilnya Nah ketika kita Mau tarik ke bawah Dan tarik ke kanan Jangan lupa Diperhatikan Poin yang tadi Ini Tidak boleh Berubah Kolomnya Kolom Yang J tadi kan Tidak boleh berubah Kolom dan Barisnya Oke Yang ini Tidak boleh berubah Kolom Yang ini Langsung saya tekan F4 aja Nah ini Baris Kalau yang ini Kolom Yang ini Saya tekan F4 Yang ini Baris Yang ini Kolom Yang ini F4 Kemudian Yang ini Baris Oke Center Nah Sudah ya Keluar ya Hasilnya Kemudian kita geser ke kanan Kita tarik ke kanan Maksudnya 2 juta 1 juta 500 ribu Sudah benar Kemudian Kemudian Untuk bonusnya Kita perlu Kalikan Seperti yang Sebelumnya Perlu kita Kalikan Dengan gaji Dan tunjangan Yang Diterima Nah Seperti ini Hasilnya sama ya Dengan yang If bertingkat tadi Oke Kita jumlahkan Oke Hasilnya sama ya Nah Hasilnya sama ya Nah Jadi Buat kalian Yang mau pakai Rumus If bertingkat Bisa Yang mau pakai If juga Bisa Tergantung Lebih nyamannya Dan lebih pahamnya Yang mana Oke Sekian dulu Video kali ini Kalau dari teman-teman Ada yang mau Didiskusikan Langsung bisa Cat aja Di kolom komentar ya Assalamualaikum Semoga bermanfaat